Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ramalan mengerikan dari Nyir Rokidul Makhluk gaib yang paling disegani Karena menguasai Laut Selatan Jawa Atau dikenal dengan nama Nyir Rokidul Memberikan Ramalan kejadian bencana besar Akan terjadi di tahun 2023 Di dalam Ramalannya Ada dua daerah yang dihimbau untuk terus berhati-hati Seperti yang umum diketahui Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia Sebagai negara bahari Mitos dan kepercayaan tentang penguasa Laut Nusantara Masih tertanam dan menjamur dalam keseharian masyarakat Indonesia Lantas seperti apa Sejatinya mitos mengenai penguasa Laut Nusantara Yang telah tersebar di masyarakat luas ini Lalu apa saja kabar Yang terkait dengan bencana akhir tahun hingga awal tahun di Indonesia Di tahun 2023 ini Banyak perkiraan bencana besar yang akan terjadi di Indonesia Ramalan-ramalan muncul dari beberapa peramal Yang sudah dikenal di media sosial Namun ternyata Ada yang berbeda pada Ramalan yang satu ini Sebabar asal dari penguasa Laut Selatan Jawa Yaitu Nyir Rokidul Nyir Rokidul adalah tokoh legendaris Indonesia Ia sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Atau Samudera Hindia Sebelum kita akan memasuki pembahasan Ada suatu peristiwa yang terekam dalam sebuah video Di media sosial Facebook Yang telah ramai menjadi perbincangan Pasalnya ada sebuah festival Atau upacara adat Yang dilakukan di sekitar Pantai Selatan Dalam upacara tersebut Ada seorang wanita Yang berpakaian layaknya seorang tokoh penunggu Laut Pantai Selatan Jawa Atau Nyir Rokidul Sebelum acara tersebut selesai Ada peristiwa yang cukup menarik Wanita yang berpakaian serba hijau tersebut Tiba-tiba dirasuki oleh Rok Yang mengaku bahwa dirinya adalah penunggu Dan penjaga Laut Selatan tersebut Atau Nyir Rokidul Wanita tersebut dalam keadaan tidak sadar Dan diangkat oleh beberapa laki-laki di belakangnya Pada saat itu Ia sempat berujar Mengenai bencana yang akan terjadi Di tahun 2023 ini Di dalam ramalannya Bencana tersebut Sosok wanita itu menyebutkan bahwa Di tahun 2023 Akan banyak bencana melanda di Nusantara ini Khususnya bencana alam Akan silih berganti Mulai dari gempa bumi Hingga gunung-gunung yang akan meletus Berhati-hatilah pada tahun 2023 Sampai tahun 2025 Akan ada gejurak besar Di sebelah selatan Gunung Kendeng akan hancur Ujar sosok wanita Yang katanya dirasukiro Pantai Selatan Atau Nyir Rokidul Seperti yang semua kita ketahui Pegunungan Kendeng Adalah pegunungan kapur yang membentang Di bagian utara pulau Jawa Pegunungan Kendeng mencakup Dua wilayah provinsi Yakni provinsi Jawa Tengah Dan provinsi Jawa Timur Serta termasuk beberapa kabupaten Hancurnya sebelah selatan Dari pegunungan Kendeng tersebut Menurut penuturannya Diakibatkan oleh ulam manusia itu sendiri Ia juga memperingatkan kepada umat manusia Bahwa bumi semakin tua Dan juga semakin bergetar Karena umurnya Memang kita tidak bisa mempercayai penuh Atas ramalan-ramalan Yang beredar di masyarakat ini Akan tetapi kita harus suas pada setiap saat Untuk menanggulangi bencana-bencana Yang tidak bisa diprediksi Oleh kecanggihan teknologi manusia Selain itu Nyir Rokidul Juga memberikan pesan yang sangat menyeramkan Untuk berhati-hati di tahun 2023 Pesan tersebut disampaikan Nyir Rokidul Saat warga Mengadakan upacara Larung Sesaji Larung Sesaji adalah upacara persembahan Sebagai rahsia syukur warga Akan hasil panen Dan tangkapan ikan yang melimpah Tradisi Larung Sesaji Telah dilakukan selama turun-temurun Di bibir pantai Keliep Di sebuah gunung kapur Di desa setempat Belasan kepala kambing Lembu Dan kerbau Dipersembahkan dalam upacara Larung Sesaji tersebut Setelah kepala kambing Kerbau Dan lembu tersebut dilemparkan ke laut Kemudian ada mediator yang kesurupan Nyir Rokidul Saat mediator tersebut kesurupan Nyir Rokidul itulah Kemudian memberikan hujangan kepada masyarakat Dan berikut ini adalah pesan yang disampaikan Nyir Rokidul melalui seorang mediator Yang pertama Yang pertama memintalah hanya kepada Allah Jangan meminta kepada aku dan pengikutku Namun memintalah hanya kepada Allah Karena Allah lah yang menciptakan semuanya Termasuk kamu wahai manusia Yang kedua para laki-laki harus hormat dan sayang kepada orang tua Ingatlah wahai laki-laki semuanya Dari mana kamu berasal Berbaiklah pada orang tuamu Selain itu Para laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh Atas kedua orang tuanya Yang ketiga Larung Sesaji untuk melestarikan tradisi Jawa Nyir Rokidul dan pengikutnya hanya menjaga Membangkitkan dan melestarikan budaya Jawa Orang Jawa jangan sampai lupa pada adat budayanya Tetap dilestarikan tradisi dan meminta hanya kepada Allah Yang keempat Larung Sesaji untuk menghormati leluhur Hadanya persembahan sesaji ini Bukan untuk melakukan puja dan puji kepadaku Namun ditujukan sebagai rahsia syukur Dan terasa hormat kepada leluhur Dan tidak dapat digunakan untuk meminta sesuatu yang tidak baik Memintalah kepada Allah Yang kelima Mengejar pangkat dan jabatan Sekarang ini Semuanya hanya mengejar pangkat Derajat Dan kewibawaan saja Sampai tidak ingat orang tua dan saudaranya Sesungguhnya ketika mengejar pangkat dan jabatan Harus tetap mengutamakan keluarga Yang keenam Sembahlah Allah Pesan keenam Nyiroro Kidul adalah ajakan Untuk menyembah Allah Tidak ada Tuhan yang maha benar dan disembah Kecuali Allah Yang ketujuh Jangan ribut Pesan Nyiroro Kidul yang ketujuh ini Adalah jangan suka membuat keributan Meskipun berbeda guru Jangan suka ribut dan bertengkar Karena sama-sama menyembah Allah Terima kasih kerana menonton